Halo semuanya, selamat datang di podcast IKK Kelompok 11. Nah, sebelum kita ngobrol lebih jauh nih ya, kita mau memperkenalkan diri terlebih dahulu nih. Nama saya Alvira Destri, lanjut. Dan nama saya Yufan Sius. Oke, dan nama saya Mamo Yogi Hindrawan. Oke, udah perkenalan semua nih ya. Jadi hari ini kita mau ngobrolin tentang apa sih? Jadi, hari ini tuh kita mau ngobrolin seputar fetotomi nih. Nah, mungkin dari Yogi mau ngasih definisi awal dari fetotomi itu apa sih? Oke, fetotomi itu sebenarnya adalah prosedur bedah, lebih tipatnya dia adalah pemotong janin yang mati dalam kandungan. Nah, biasanya tuh prosedur itu dilakukan pada hewan-hewan ternak besar yang mengalami kehamilan dengan fetus yang terlalu besar. Tapi jalan terakhirnya kecil sehingga tidak dapat keluar. Tentunya untuk prosedur bedah ini harus dilakukan oleh dokter hewan yang berkompetensi. Oke, berarti fetotomi itu memotong fetusnya ya? Ya, betul sekali. Nah, ada nggak sih kondisi khusus yang memperbolehkan dilakukannya si fetotomi ini? Nah, jadi untuk prosedur fetotomi ini ada beberapa persyaratan khusus. Jadi, masih nyambung dari definisi yang diberikan Yogi tadi. Jadi, antara lain pertama, fetus itu harus dipastikan sudah mati. Yang kedua, fetus mengalami M.V. sematosa, yaitu menurunkan tingkat kelangsungan hidup setelah operasi cesar. Yang ketiga, janin terlalu besar untuk dilahirkan atau jalan kelahiran itu terlalu sempit atau diskoporsi atau tidak cocokan dari ukuran janin-janin hewan tersebut. Yang keempat, adanya kelainan pada fetus. Yang kelima, ada malprestasi yang memang tidak dapat diperbaiki. Dan yang terakhir, janin berada dalam keadaan hip-lock yang tidak dapat diperbaiki dengan rotasi janin. Lanjut, Yogi. Oke, baik. Nah, berarti intinya keyword dari yang saya menggunakan oleh Bang Ispen tadi adalah bahwa fetusnya harus mati. Nah, tapi di sini aku mau sedikit share tentang beberapa pertimbangan umum. Jadi, hal-hal yang harus dipertimbangkan ketika kita mau melakukan fetus fototomi. Nah, yang pertama, jadi kita harus memberikan tentang kondisi umum pasien berkaitan dengan suhu, nadir dan frekuensi pernafasan harus dinilai. Dan obat yang tepat untuk nanti pos fetotominya. Apakah ada hewan tersebut mengalami alergi obat tertentu atau tidak. Kemudian, apakah obat tersebut cocok atau tidak dengan hewan tersebut. Karena ada juga beberapa senyawa obat yang tidak cocok dengan beberapa hewan. Nah, kondisinya itu harus diperlukan dari sejak awal. Supaya untuk memutuskan jenis dan luasnya fetotomi yang nantinya akan dilakukan. Kemudian, yang pertama, sesuai dengan sampai kalau-kalau Bang Ispen tadi, bahwa janinnya harus mati. Dan akselbilitas jenisnya diperiksa mengalami pervaginanya. Untuk melakukan, kita mengalami luasnya fetotomi yang akan dilakukan. Kemudian, untuk prosedur fetotomi tidak boleh terlalu lama. Jadi, untuk fetotomi juga tidak boleh ditunda terlalu lama. Karena tentunya akan melakukan kelalahan pada si hewan. Nah, apabila fetotomi tidak terlalu lama dilakukan pada beberapa hewan, khususnya kuda, kuda betina. Dia itu sangat sensitif terhadap fetotomi. Terutama fetotomi yang berbeda. Karena perlu dilakukan upaya-upaya model aktif untuk memparingan fetotomi. Upaya manipulat tersebut bisa kita lakukan untuk terlebih dahulu semuanya fetotomi. Selanjutnya, untuk prosedur fetotomi ini biasanya dilakukan ketika berbaring lateral. Supaya kita tidak membuat hewan itu kelelahan. Kemudian, untuk pengangkatan anggota badan dengan fetotomi sub-putan pada janin yang baru saja meninggal, sebaiknya ada infinisima pembuatan artifisial yang dapat kita induksikan dengan injeksi sub-putan udara. Kemudian, kita dapat melakukan manipulasi pada jalan lahir yang kering. Karena jalan lahir yang kering itu merupakan predisposisi dari adanya nanti cedera yang timbul pada fetotomi. Kemudian, maka kita bisa melakukan pelumasang jalan lahir yang cukup menggunakan air yang tidak mengiritasi atau beberapa cairan yang tidak mengiritasi. Seperti krim atau gel. Kemudian, selanjutnya untuk perkompertimanan fetotomi adalah bahwa kita harus menggunakan instrumen pembedahan yang bersih dan steril dalam prosedur ini. Kemudian, perlu kita ingat lagi bahwa untuk melebarkan rahim atau fetus pada prosedur fetotomi itu merupakan prosedur yang lebih sulit apabila kita bandingkan dengan operasi sesar. Nah, perlu dikatakan bahwa soal itu, bahwa fetotomi itu lebih sulit daripada operasi sesar. Oke, selanjutnya terkait peralatan yang dibutuhkan untuk prosedur fetotomi akan disampaikan oleh Bang Yufet. Oke, nah untuk persiapan awal fetotomi ini sendiri itu, jadi hewan itu diberikan anestesi epidural. Bagian belakang hewan dibersihkan dan disiapkan alat. Nah, untuk prosedur fetotomi ini kita butuh yang pertama ada fetotomi, yang kedua obstetical wire reader, yang ketiga ada obstetical wire, yang keempat ada obstetical wire handles, yang kelima ada wire cutting plus, yang keenam ada obstetric chains, yang ketujuh ada obstetical handles, yang keelapan ada trace hook with chain, dan yang terakhir ada obstetical wire guard. Dan operator itu harus dalam keadaan asetik. Nah, dilanjutkan, Pak Yogi. Baik, yang pertama untuk fetotomi ini kita lakukan pemotongan pada bagian anterior, pada kepala. Ya, untuk pemotongan kepala dan amputasi lepatisi, prosedurnya itu nantinya dia akan membuat bahunya turun. Sehingga nanti ada ruang yang cukup untuk melahirkan atau memberikan lebih banyak ruang untuk proses pelahiran secara teropalik. Saya tampilkan tadi. Kemudian, kita untuk pemotongan kepala ini, yang pertama kita harus memastikan bahwa untuk menempatkan fetotomnya di sambing leher dan kepala. Dan sekaudal mungkin. Itu buat apa? Karena kita akan memotong seluruh bagian daerah dan kepala. Maka, kita tepakan sekaudal mungkin. Nah, itu bisa dilihat pada gambar. Kemudian, kita bisa pasang headset atau rantai obstacle-nya di sisi keliling kepala dari fetusnya tadi. Kemudian, kita kunci supaya tidak bergerak obstetricianarnya pada pegang fetotom. Sehingga nantinya kabelnya itu tidak bergerak-gerak gitu ya. Setelah kita merasa sesuai dengan apa penempatannya, kita gunakan ujung jari kita untuk memastikan kabel offtrack-nya itu tidak terpuntir. Nah, setelah semuanya sudah sesuai, kita coba mulai memotongnya dengan melarik bulur itu pekak-kebelnya pada pegangannya. Sehingga, biasanya untuk fetotom ini kita butuh tiga orang. Yang pertama, dia itu memegang fetotom di sisi lain, sementara orang lain itu melakukan pemotongan. Kemudian, seorang lagi menahan bagian yang akan dipotong. Kemudian, setelah leher dan kepalanya itu sudah terpotong, maka pundangnya itu akan tidak turun kan. Nah, dan kita bisa coba untuk melahirkan anak sapinya nih, sudah bisa atau belum. Tapi kalau misalnya belum bisa lagi, kita lanjut ke pemotongan berikutnya. Untuk pemotongan toraks. Oke, disini aku coba jelasin tentang tahap berikutnya ya. Nah, jadi kalau misalnya tadi habis dilakukan pemotongan leher dan kepala, tapi fetusnya masih belum bisa dikeluarin, maka dilanjut ke pemotongan toraks. Nah, gimana sih caranya? Jadi, caranya itu si fetotom ditempatkan ke arah ekor. Jadi, mendekat ke arah kita, terus untuk mengeluarkan si toraks, isi perut, dan kaki depannya. Nah, tapi kalau misalnya si pedet masih terlalu besar untuk dikeluarkan oleh si induk, lanjut deh ke pemotongan selanjutnya, yaitu ke pemotongan abdomen, atau pemotongan perut. Nah, gimana sih caranya pemotongan perut? Itu caranya dengan tulang punggungnya itu dipegang dengan kail kray, terus fetusnya ditarik deh ke arah kita. Nah, terus kawat obstetiknya itu diletakkan ke arah ekor, dan dilakukan pemotongan seperti pada gambar. Nah, terus buat tahap pemotongan selanjutnya adalah pelvic disection yang mau dijelasin oleh Bang Yfen. Oke, oke. Jadi, untuk pelvic disectionnya, tahapnya pertama, kita gunakan well-good offset trick untuk melewatkan kawat di sekitar panggul, dari bagian punggung ke bagian perut. Dan kemudian kita masukkan kabel ke dalam fetotom. Setelah itu, kita letakkan pegangan di atasnya. Yang kedua, kita memastikan kawatnya itu ditempatkan tepat di antara panggul oleh tuber isi. Dan yang terakhir, kencangkan bergaji kawat, dan mulailah memotong sampai kita itu memberah kaki dan menaniknya keluar. Baik, selanjutnya prosedur terakhir akan dijelaskan oleh Yfen. Oke, jadi untuk prosedur fetotomi, kita ada beberapa proses akhir yang harus kita pastikan terlebih dahulu. Yang pertama, kita tentu harus mengangkat setiap bagian janin yang kita potong tadi. Kemudian setelah semua bagian janin itu sudah kita keluarkan, kita periksa dalam uterusnya apakah ketika kita melakukan fetotomi sudah dengan tadi, apa ada fetotomi tadi, ada ropekan, atau ada luka, atau ada keberadaan anak sepela yang terakhir kita ketahui. Kalau misalkan dari indoknya itu kita indikasikan atau ternyata bunting kembar. Kemudian ada beberapa pendidikan lain yang menyebutkan bahwa jika sapi tidak menunjukkan kelainan apapun, seperti psikotokmus, evelseksus, atau priosasum velumbis, dan jika sapi berat, dan jika satu sapinya itu sudah di ujung jalan keluar, tapi terlalu besar untuk keluar, maka fetotomi harus menjari, karena ketika hewan tersebut mengalami perosesmus, jadi karena toraksnya itu akan, perosesmus velumbis atau psikotokmus, karena toraksnya itu akan terlalu besar. Jika kita untuk dilihatkan, biasanya sapinya itu tidak dapat dirotasi, maka untuk kelas ini itu biasanya kita mengindikkan lebih baik menggunakan opresi cesar. Nah, pada gambar tersebut, ini adalah menunjukkan bahwa persenapresi perosesmus velumbis, maka sayatannya dilakukan untuk mengangkat kaki dan panggul, yang tidak bisa keluar, dan kemudian kita biasanya menggunakan cray hook untuk diingatkan ke kakinya, ke kaki, ke bagian tulang belakang, sehingga anak sapinya itu bisa dilakukan dengan traksi. Nah, biasanya untuk perawatan pos fetotomi ini, kita dapat menggunakan antibiotik, tentunya ada anti-inflammasi, untuk perawatan pos fetotomi, dengan konderasi kurang lebih selama 5 hari diberikannya. Oke, jadi tadi itu udah, kita tadi udah ngejelasin nih tentang prosedur-prosedur fetotomi. Nah, aku mau nambahin nih tentang manfaat fetotomi. Untuk manfaatnya, jadi fetotomi ini bisa mengurangi, untuk mengurangi ukuran janin, dan yang menciptakan lebih banyak ruang untuk manipulasi jalan lahir, jadi biar lebih dipermudah, ya. Terus, untuk menghindari prosedur bedah traumatis, dan mencegah trauma pada jalan lahir. Terus, yang ketiga itu menghindari operasi perut besar, dari operasi cesar, jadi lebih sedikit bantuan yang dibutuhkan daripada operasi cesar. Waktu pemulihannya juga lebih singkat, kan tadi disebutkan. Terus, ini mempertahankan kesuburan hewan di masa depan, jika dilakukannya dengan hati-hati, nih. Dan untuk kekurangannya, ini mungkin berbahaya, ya. Fetotomi ini bisa berbahaya karena menyebabkan cedera atau laserasi pada rahim, atau jalan lahir oleh instrumen atau ujung tulang yang tajam, jika dilakukannya secara kasar. Jadi, emang harus benar-benar hati-hati, ya, guys. Terus, dan juga mungkin membutuhkan waktu yang lama, dan yang menyebabkan kelelahan si hewan dan operatornya. Dan yang terakhir, untuk kekurangan dari fetotomi ini, yaitu ada cesar fix, hampir tidak dapat dihindari pada kuda setelah intervensi yang berkepanjangan. Oke, mungkin itu aja dari kelompok 11. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat buat semuanya. Terima kasih buat semuanya. See you next time. See you.